Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. DITRES Narkoba Polda Sultra merilis pengungkapan tindak pidana narkoba hasil tangkapan dari tim gabungan patroli PT Obsidian Stanley Steel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, yang saat ini sudah dilimpahkan penanganannya ke DITRES Narkoba Polda Sultra, Senin 11 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Dalam kasus ini, ada tiga orang tersangka yang diamankan oleh tim patroli gabungan PT OSS, yakni masing-masing berinisial N berumur 30 tahun, RA berumur 24 tahun, dan H berumur 20 tahun yang awalnya dicurigai terlibat pencurian limbah besi di PT OSS. Penangkapan ketiga tersangka terjadi pada Minggu 10 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Pos 5 Desa Paku, Kecematan Morosi, Kabupaten Konawe. Dari TKP, tim gabungan patroli 1 yang dipimpin oleh AKP Ilham Ali menyita sebuah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,84 gram yang ditemukan dalam sebuah tas yang ternyata dimiliki oleh tersangka N. Narkoba ini menurut pengakuan tersangka N bahwa narkoba jenis sabu ini ia beli dari seseorang pengedar di Kecamatan Bondoala sebanyak 1 gram seharga 1,7 juta dengan cara menyecil, dan setelah itu ia gunakan bersama-sama teman-temannya sambil mencuri limbah besi di area PT OSS. Dari tiga tersangka ini, salah satu dari tersangka adalah perempuan berinisial N umur 30 tahun. Hal ini diungkapkan oleh diras narkoba Polda Sultra melalui AKP Muhammad Ogen, selaku PLH ke Subdit 3 diras narkoba Polda Sultra saat ditemui oleh awak media di ruangannya. Terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim berhubungan dari sekuriti PT OSS, di sana telah mendapatkan tiga orang tersangka. Awalnya itu mereka curigai melakukan penjulian limbah besi di PT OSS, namun setelah diambil keterangan atau interogasi oleh petugas yang bersangkutan, ternyata mereka ditemukan sebuah tas dan digeledah. Isinya terdapat beberapa bungkus, yaitu tiga bungkus yang di dalamnya berisikan sabun, dengan berat runtuh 0,84 gram. Sehingga dengan adanya hal tersebut, dan mereka mengakui kalau itu barang yang dimiliki oleh isi tersangka, yaitu perempuan niat, itu pun juga dia hanya membeli dan menggunakan. Untuk sementara perempuan seperti itu. Dan sekarang telah dilimpahkan di diras narkoba Polda Sultra, yang dibawa oleh ketua tim sekuriti, yaitu AKP Halim SH. Dan untuk sementara, kami telah melakukan interogasi untuk pengelolaan pengembangan terkait dengan penemuan sabun atau yang dimiliki oleh perempuan niat dan beberapa temannya untuk diproses lebih lanjut. Terkait status para tersangka apakah sebagai pengedar narkotika jenis sabun atau hanya pengguna, AKP Muhammad Ogin menyampaikan bahwa penyidik di Tres Narkoba Polda Sultra masih dalam proses pengembangan dan penyidikan. Dan tiga tersangka berdasarkan hasil interogasi, ketiga tersangka merupakan mantan karyawan PT OSS yang sudah diberhentikan. Kita lakukan pengembangan, kita belum dapatkan sampai di mana dia sebagai pengedar atau pengguna, atau dia sebagai bandar. Ini kita belum lakukan pengembangan, proses penyidikan. Tergakit, teman-teman, mereka ini statusnya apakah sebagai karyawan di daerah Morosi itu atau bagaimana? Untuk sementara dalam pengargaan interogasi kami, mereka-mereka ini adalah mantan pegawai di sana, PT OSS itu, kami sudah diberhentikan. Tergakit, teman-teman, pertanyaan. Lanjut, AKP Muhammad Ogin mengatakan, saat ini penyidik di Tres Narkoba Polda Sultra masih terus menggali informasi terkait siapa pelaku yang memberikan narkotiga jenis sabuk kepada tersangkain. Nah, kebetulan penangkapannya kejadiannya itu jam 1 malam kemarin. Sehingga kita berusaha untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Nah, namun dalam hal ini kita juga tetap untuk menggali siapa pelaku utama yang memberikan sabuk tersebut kepada mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka akan dikenakan dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, dan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Untuk diketahui ketiga tersangka saat ini mendekat di sel tahanan di Tres Narkoba Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultraline Ismar Indarsya mengabarkan untuk Anda.